Saudara, penggemar wali di Indonesia, ini adalah sarang aluminium yang T, yang ditambahkan di tengah-tengah. Jadi burung wali bisa membuat di sisi sini dan sisi belakangnya. Bagaimana kalau yang dirimling, kita sediakan sirip aluminium pelapis kayu. Jadi misalnya saudara, sudah ada kayu yang berkiri, yang kurang bagus, mencamur, yang suka, atau kita bisa ditambahkan demikian. Nah, hanya ditambahkan demikian, kita bawa saja kanan-kiri semua, dan burung akan membuat sarang di sini. Ini yang satu lembar ini adalah pelapis sirip kayu. Hasilnya akan lebih bagus, lebih putih, lebih besar, karena sirip ini lebih dingin. Dan dia disukai oleh walet. Kalau saudara mempunyai rumah burung yang ada siripnya, lebih baik pakai sarang sirip aluminium. Karena walet akan membuat sarangnya di aluminium. Dengan siripnya akan tetap tinggal di sirip kayu. Dan hasilnya akan jauh lebih baik, jauh lebih besar, lebih putih, dan harga tentu lebih mahal. Jadi sangat banyak keuntungannya. Dan aluminium ini adalah untuk selama-lamanya. Lebih ringan, lebih berada di pasang. Kalau pun basah, ada kebocoran dari plafon, tinggal dilap dengan kain, sudah kering lagi. Kalau kayu sudah menempel, kena basah, kena apapun, burung tidak mau hinggap. Tapi kalau aluminium, dilap, dia akan hinggap lagi. Jadi sangat banyak sekali keuntungannya dalam menggunakan sirip pelapis aluminium ini. Saya anjukan semua yang mempunyai rumah walet, mari kita mulai merubah, memperbaiki kualitas sarang walet kita dengan memperbaiki sirip-sirip walet yang ada di gedung kita.